Intro Sebelumnya selamat hari raya idul adhaya semua, mohon maaf lahir batin geng. Semoga kalian sehat selalu, terima kasih. Dikutip dari tmcblog.com, Triumph Motorcycle per tanggal 28 Juni 2023 secara resmi memperkenalkan kepada publik motor kelas entry-level terbaru mereka yang diberi nama Speed 400 dan Scrambler 400X setelah sebelumnya ramai tersebar foto spisodnya di internet. Dikabarkan varian motor yang bisa dikategorikan bermesin kecil ini didesain di Inggris namun akan diproduksi oleh bajai di India dan juga pabrik Triumph di Thailand. Dapur pacu dari kedua motor dengan desain khas retro klasik ala motor Inggris dengan banyak fitur modern terbaru ini adalah mesin yang benar-benar baru dengan spesifikasi satu silinder, yang disebut Triumph sebagai mesin seri TR yang terinspirasi dari TR5 Trophy yang diikuti Triumph pada event International Six Days Trail pada tahun 1948. Mesin ini merupakan mesin silinder tunggal berpendingin cairan DOHC dan berkapasitas murni sebesar 398 cm³. Tenaga yang sanggup dihasilkan mencapai 40 tenaga kuda pada 8.000 rpm dan torsi sebesar 37,5 Nm pada 6.500 rpm. Menit ciri khas produk sport klasik Triumph yang memanjakan torsi besar di putaran mesin rendah. Ini membuat Triumph 400 series cukup dekat dengan varian 390 KTM dalam hal tenaga dan torsi. Tetapi motor Inggris ini membuat angka puncaknya lebih awal pada rentang putaran mesin yang rendah dengan transmisi GR Box 6 percepatan. Wah ini fakta cukup unik sih geng, mengingat mesin motor paralel twin 900-1200 cm³ kubik Triumph seperti varian Bonneville T-series hanya menggunakan GR Box 5 percepatan. Bicara desain memang sangat kental dengan sport retro klasik ala Triumph, dengan kehadiran tangki yang membulat lalu hand lebar yang lebar serta headlights bulat dengan kesan tegas. Kehadiran mesin yang benar-benar baru untuk Triumph, bermain di kelas motor kubikasi kecil memang dilakukan dengan menggandeng bajai auto asal India. Tapi, jangan underestimate dulu sama motor satu ini karena spek mesinnya boleh diadu dengan pabrikan Jepang. Menggunakan DLC Coated Pads dan Finger Follower Valve Actuation, sudah berpendingin cairan dengan mengantongi sertifikasi lulus gas emisi buang Euro 5, yang berarti masa depannya dalam jajaran produk Triumph akan terjamin di pasar Eropa dan seluruh dunia setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Pemilihan gearbox dengan 6 percepatan juga dinilai sebagai langkah yang baik untuk Triumph bermain di segmen ini karena rival terdekatnya dari segi mesin adalah KTM 390 series terkenal tangguh dan punya performa bagus. Pemilihan angka rasio kompresi silinder 1 banding 12 dengan borek kali struk 89 mm x 64 mm, counter-rotating balancer shaft yang membuat posisi rantai berada di sebelah kanan, sistem injeksi disokong oleh bos elektronik fuel injection untuk masuk ke dua klub inlet dan keluar di dua klub X-House dan dibekali fitur elektronik throttle control alias sudah ride-by-wire. Motor Retro Sport yang bukan kaleng-kaleng nih geng, diluncurkan langsung dua varian, Speed 400 yang mengusung genre Sport Roadster dan Scrambler 400X yang sudah jelas dari namanya saja kita tahu genre-nya motor dual-purpose ringan, keduanya berbagi mesin serta sasis dan juga suspensi yang sama. Hanya detail pada bagian desain bodi, bentuk knalpot dan ukuran lingkar roda yang membuat kedua varian Triumph bermesin TR400 ini berbeda. Triumph menggunakan sasis di motor terbaru mereka ini dengan sasis hybrid spin, perimeter frame terbuat dari besi tubular. Meskipun mesinnya identik di kedua motor ini, ada perbedaan yang cukup besar di bagian sasis di mana Triumph mengklaim bahwa setiap varian mendapat manfaat dari sasis dan pengaturan suspensi yang spesifik. Sebagai spek bawaan pabrik, Triumph Speed 400 menggunakan lingkar roda 17 inci depan, 110x70R17, dan belakang, 150x60R17, dibungkus dengan metveler Sportec M9RR yang tergolong premium dan punya tampilan sporty khas motor sport on road. Sementara itu, Triumph Scrambler 400x mendapatkan kombinasi felt diameter 19 inci, 100x90R19, di depan dan 17 inci, 140x80R17, di roda belakang, dan dibalut dengan band metveler Karo Street Semi Dual Purpose. Kedua motor ini pun memiliki format setup suspensi yang sama, front fog teleskopik upside down dengan piston besar berdiameter 43 mm dan juga monoshock di bagian belakang. Namun Scrambler 400x mendapatkan travel suspensi yang sedikit lebih panjang daripada speed 400. Scrambler 400x punya travel 150 mm di setiap suspensi, sedangkan speed 400, 140 mm di depan dan 130 mm di belakang. Data setup tersebut membuat perbedaan tinggi jog yang signifikan. Scrambler 400x punya tinggi jog sejauh 835 mm sedangkan speed 400, 790 mm. Remnya juga sedikit berbeda. Scrambler menggunakan cakram depan 320 mm yang sedikit lebih besar dibandingkan dengan speed yang punya cakram 300 mm. Hal ini mungkin disebabkan karena motor ini sedikit lebih berat, yaitu 179 kg pada Scrambler, dibandingkan dengan bobot speed yang hanya 170 kg. Fitur yang disematkan terayam pada kedua motor entry level terbaru mereka ini terbilang wah. Bagian penerangan semua sudah pakai LED, seperti yang sudah disebut di atas kalau motor ini sudah ride-by-wire. Dibekali pula traction control yang bisa dinyalakan dan dimatikan. ABS dual channel di kedua roda, sistem immobilizer, coupling dengan asis clutch port pengisian daya USB Type-C, dan instrumentasi semi-digital. Di bagian dashboard memiliki tachometer analog besar dengan layar LCD kecil di sebelahnya. Pada layar tersebut terdapat pembacaan untuk tachometer digital, indikator posisi gigi, data perjalanan, mid, dan fuel meter. Dan terlihat ada simbol handgrip yang dipanaskan di sana. Mungkin Triumph menawarkan fitur handgrip header ini sebagai aksesori opsional. Pada scrambler 400X, Triumph mengatakan bahwa ABS dual channel juga dapat diganti untuk penggunaan di lintasan off-road. Sayangnya untuk informasi harga jual belum diumumkan oleh pihak Triumph, pun begitu pula dengan waktu kapan customer bisa memesan speed 400 atau scrambler 400X ini. Triumph menyebutkan bahwa kemungkinan bulan depan, Juli tahun 2023, harga jual motor ini akan diumumkan dengan prediksi waktu delivery pada bulan Desember tahun 2023 hingga Januari tahun 2024 mendatang. Untuk calon pembeli di Indonesia sepertinya harus sedikit menunggu lebih lama lagi ya. Gimana geng gak harbetkan motor sport klasik satu ini? Yang gua tau sih bedanya diantara kedua motor ini Triumph speed lebih ringan daripada scrambler haha. Jadi gak sabar nunggu rilis di Indonesia ya. Oke cukup sekian berita otomotif global terbaru dari gua. Buat yang suka dengan video ini jangan lupa di like, komen, share dan subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya agar gak ketinggalan berita otomotif menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.